Intro Halo semua, kembali lagi bersama gue Reza dari channel Ailins Indonesia Jadi guys, akhir-akhir ini gue lagi nyari-nyari earphone wireless atau TWS budget Yang harganya itu sekitar 300 ribuan aja Nah, untuk kebutuhan gue disini, gue nggak pake TWS-nya untuk keperluan editing ya Jadi kebutuhan gue disini cuma sekedar dengerin lagu aja Dan ya paling untuk olahraga jogging tipis-tipis Karena ya ribet kan kalo jogging pake earphone yang ada kabel ya gitu Nah, makanya gue memutuskan untuk beli TWS Nah, setel dua minggu gue mencari-cari TWS yang cocok Akhirnya gue menemukan TWS di harga 300 ribuan Yang bisa dibilang kualitasnya ini nggak jelek-jelek amat Nah, jadi ini dia barangnya, bisa dilihat Ini adalah TWS Soundcore R100 by Anchor Nah, jadi sebenernya untuk di harga 300 ribuan ini, pilihan gue ada dua Pilihan pertama gue itu ada di merek Viata Yaitu Viata Airboom Pro S Dan yang kedua ini ya Soundcore R100 ini Cuman untuk yang Viata ini susah banget nyarinya guys Gue udah nyari-nyari di toko hijau dan toko oran Barangnya abis mulu, bikin bete Ya, akhirnya gue memutuskan untuk beli Soundcore R100 ini Oke, nggak usah lama-lama lagi Yuk, langsung aja kita ke video reviewnya Pertama, kita coba bahas dari kotaknya ya guys Desain untuk kotaknya ini sih udah cukup bagus di harga 300 ribuan Dia warnanya biru muda gitu Di bagian depan ada gambar produknya Seri produknya Mereknya Dan ada beberapa selling point Kayak misalnya All Day Play Bus Up 25 Jam Playtime Clear Calls Dan IPX5 Di bagian kanan terdapat dua mix for clear calls Dan untuk di bagian kiri ada tulisan aja Lanjut ke bagian belakang Ini ada keterangan what's in the box Dan keterangan spesifikasi Untuk detail spesifikasinya temen-temen bisa langsung baca aja disini Di dalam box kita udah pasti dapet budsnya Charging case Cadangan eartips USB cable Kartu garansi Dan quick start guide Nah, kita lanjut ke bagian materialnya ya Untuk earbudsnya ini dia terbuat dari full plastic Jadi mungkin kalau temen-temen pakai untuk olahraga Ini bakal agak licin Tapi walaupun begitu Menurut gue fittingnya ini udah enak banget di telinga Gue goyang-goyangin kayak gini tetap nyantol Jadi aman buat olahraga Oh iya di boxnya tadi Itu ada keterangan IPX5 Jadi dia ini tahan air Tapi ya walaupun begitu Gue gak nyaranin kalian buat pakai TWSnya Kalau lagi berenang Tapi ya kalau sekedar kena keringet aja ya aman Untuk material case-nya ini juga terbuat dari plastik Yang menurut gue udah lumayan kokoh Di harga 300 ribuan Desainnya simple, putih gitu aja Di bagian bawah case-nya terdapat port type C Dan tombol reset Dan di bagian atas terdapat logo anchor Gue coba goyang-goyangin kayak gini Dan gak ada suara sama sekali Artinya earbudsnya ini bener-bener nempel sama case-nya Mantep lah Oh iya, ngomong-ngomong soal fitting Waktu gue buka dan pakai soundcore ini di awal Gue ngerasa gak nyaman di telinga Kayaknya eartipsnya kegedean gitu Untungnya dia udah nyediain eartips cadangan yang lebih kecil Jadi langsung aja gue pakai ukuran eartips yang paling kecil Dan hasilnya ya enak Yaitu tergantung bentuk telinga sih Tiap orang kan punya bentuk telinga yang berbeda-beda Jadi soal eartips ini itu balik lagi ke preferensi kalian Mana yang lebih enak waktu lagi dipakai Untuk koneksinya dia menggunakan bluetooth dengan kodek AAC Jadi setau gue kodek AAC itu suaranya agak dikompres ya Dan untuk pairingnya ini simple aja Langsung konek aja ke nama bluetoothnya soundcore R100 Dan bisa langsung connect soundcore R100 ini dia masih pakai tombol fisik Untuk gimana cara kontrolnya itu tersedia di quickstar guide-nya Ini lengkap banget temen-temen bisa baca aja Tekan sekali sebelah kanan untuk volume up Dan tekan sebelah kiri untuk volume down Nah soundcore R100 ini punya 2 mode Kalau mau ganti mode bisa dengan tekan 3 kali di airboxnya Bebas mau yang kanan atau yang kiri Mode yang pertama itu mode normal Mode normal ini punya bass yang gak terlalu kenceng Ada cuman ya gak terlalu berasa lah Balance pokoknya Dan mode yang kedua ini ada mode bass boost Jadi bassnya ini lebih kerasa powerful lah Lebih berasa nendang gitu Kayak Nah gitu Oke kita lanjut ke bagian performa dari soundcore R100 ini ya Oh ya sebelumnya gue ini gak bener-bener ngerti soal audio Bisa dibilang gue ini ya awam Jadi ini hanyalah pendapat gue dari telinga orang awam Yang kebetulan beli TWS Kayak yang di awal gue bilang Sebelumnya tujuan gue beli TWS ini cuma buat dengerin lagu aja Dan dipakai waktu lagi olahraga jogging aja Soalnya ribet kan kalau lagi jogging Di depan lo ada kabel yang goyang-goyang gitu Makanya gue beli TWS ini Buat dengerin lagu menurut gue TWS soundcore R100 ini punya profile audio yang udah cukup mantep ya Apalagi buat temen-temen yang suka banget bassnya ini nendang Bassnya ini emang powerful Tapi walaupun begitu Suara vokalnya masih tetep kedengeran jelas Instrumen-instrumen lain menurut gue juga masih bisa kedengeran jelas Selain itu menurut gue Baterai dari soundcore R100 ini udah awet banget ya Buat pemakaian gue yang sehari itu bisa sampai sejam atau dua jam Untuk dengerin lagu Baterainya ini bisa awet satu sampai dua harian Nah kalau buat editing gimana min? Em, gue gak merekomendasiin kalian pake soundcore R100 ini buat editing Kenapa? Ya karena dari apa yang gue denger Suaranya ini jadi jelek banget cuy Beda banget sama headset yang sehari-hari gue pake Padahal menurut gue Soundcore R100 ini masih lebih bagus loh Untuk dengerin lagu Daripada headset gue yang gue pake sehari-hari untuk editing Gimana ya? Waktu laginya di tuh Suara gue di Premiere Pro itu jadi cempreng dan jelek banget pokoknya Nah tapi yang gue heran Video yang udah diekspor dari Premiere Pro itu Waktu gue dengerin pake soundcore R100 ini Suaranya malah kayak headset yang bisa gue pake untuk editing Gue gak tau kenapa bisa gitu Gue juga heran kenapa bisa gitu Mungkin buat temen-temen yang tau bisa komen di bawah Terus kalau buat main game gimana bang? Aduh apalagi buat main game Delay cuy, gak enak Asli, beneran Ya soal gaming dan editing Gue gak ngerekomendasiin kalian pake soundcore R100 ini Ya gue gak kecewa sih Karena dari awal Sujuan gue beli TWS ini Emang cuma buat dengerin lagu aja Dan buat harga 300 ribuan Gue udah puas sama kualitas audio Yang dihasilkan sama soundcore R100 ini Untuk kebetulan Dengerin lagu ya Nah kalau buat zoom atau teleponan Gimana bang suaranya? Ya dari apa yang gue denger sih Sama aja Suara lawan bicara gue ini Kurang enak lah denger Cuma sekedar buat bisa teleponan aja Nah kalau suara kitanya sendiri Mungkin temen-temen bisa nilai sendiri ya Ini gue bakal tunjukin suara Dari mic soundcore R100 ini Ini adalah hasil audio Yang direkam menggunakan mic Dari TWS soundcore R100 ini Gimana nih? Cek, cek, cek 1, 2, 3, cek, cek Udah cukup bagus untuk teleponan Atau belum menurut temen-temen Cek, cek, cek Lanjut ke kelebihan dan kekurangan Untuk kelebihan dari soundcore R100 ini Tadi yang pertama Kalau buat dengerin lagu Spotify-an aja Ini udah enak banget Dan yang kedua Bassnya ini powerful Buat gue yang suka bassnya nendang Ini jadi point plus banget Dan yang ketiga Harganya ini affordable Di harga Rp300 ribuan Udah bisa dengerin kualitas lagu Yang menurut gue ya Udah cakep banget lah Enak Buat kekurangannya sendiri Ya berdasarkan tangan gue ya Gue gak tau kenapa Terkadang TWS-nya ini Cuma nyala sebelah Kadang nyala yang kiri doang Kadang nyala yang kanan doang Tapi ya setelah gue disconnect bluetoothnya Dan gue masukin ke tempatnya Gue keluarin lagi Gue konekin lagi Ya balik normal lagi Tapi ya kocak aja gitu TWS baru kan Rp300 ribuan Nyala sebelah kan panik Gue kira rusak waktu itu Terus ya kekurangannya lagi Delay aja sih buat main game Oke kita masuk ke sesi kesimpulan Jadi menurut gue TWS dari soundcore R100 ini Recommended Tapi buat kalian yang kebutuhannya itu Memang untuk dengerin lagu aja Buat keperluan editing dan gaming Sekali lagi gue gak merekomendasiin kalian Buat pake soundcore ini Di harga Rp300 ribuan ini menurut gue udah oke banget Gue gak bisa minta lebih Karena ya memang segitu kelasnya Tapi ya balik lagi ya temen-temen Ini hanyalah pendapat pribadi gue Pendapat dari telinga orang awam Yang kurang mengerti soal audio Jadi kalo misalnya temen-temen Ada yang ngerti soal audio Dan ada yang lebih expert Bisa komen aja di bawah Kita diskusi bareng-bareng Next sih kalo ada budgetnya Gue mau coba beli TWS Viata Airboom Pro S Di harga Rp300 ribuan juga Harganya kan sama-sama Rp300 ribuan Dan mungkin keduanya bisa gue compare Buat nyari tau Mana yang paling bagus Di harga Rp300 ribuan Oke sekian untuk video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan video-video terbaru Dari iLinks Indonesia Gue Reza pamit Bye Sampai jumpa